Oke, selamat pagi Bapak-Ibu semua. Selamat pagi. Baik, Bapak-Ibu, kita bertemu lagi di kelas DTS, Tematik Data Science untuk instruktur atau untuk pengajar. Kita masuk ke Minggu 16. Sebenarnya menurut BRP ini adalah Minggu pertemuan terakhir. Tapi kemarin saya ada informasi di grup bahwa akan ada kelas tambahan 2 kali Minggu depan. Tanggal 26 sampai... Tanggal 20 sampai 26. Nah, tapi ini masih saya konfirmasi lagi itu apakah berapa 1 kali atau 2 kali atau wajib atau enggak? Nah, itu masih belum saya konfirmasi karena waktu rapat saya tidak ikut karena ada kelas ngajar di kampus gitu. Mungkin Mas Terry bisa memberikan info untuk kelas tambahan ini? Iya, Pak. Jadi kelasnya itu enggak wajib. Oh, enggak wajib. Jadi misal kalau ada yang kesulitan, itu bisa dibuat kelas tambahan gitu ya. Terus buat jadwalnya sih terserah kelasnya. Jadi gimana ya, Pak? Enggak perlu sama kayak yang biasanya gitu. Oke, jadi enggak wajib ya? Jadi bagi yang ingin mengadakan aja ya. Oke, terima kasih konfirmasinya Mas Terry. Oke, kemudian ini ada tanggal-tanggal penting ya. Enggak ada tanggal-tanggal penting. Mungkin ini saya coba... Bentar, mana nih tanggal-tanggal penting? Ini tanggal-tanggal penting. Kelas tambahan tidak wajib. Tanggal 20 sampai 26. Kemudian batas pengumpulan proyek final dan videonya tanggal 3 Oktober. Kemudian ada ujian tanggal 9 Oktober. Oke, kemudian ini tugas proyek. Aplikasi telah dideploy pada layanan yang digunakan, yaitu Heroku. Video enkripsi aplikasi tersebut maksimum 3 menit. Kemudian deskripsi final proyek dijadikan 1 dengan review yang perlu dan diunggah pada LMS. Kemudian pada LMS juga diinformasikan URL dari proyek yang sudah dideploy tadi. Oke, lokasi aplikasi yang dideploy. Kemudian lokasi video yang deskripsi. Jadi Bapak-Ibu diminta untuk membuat proyeknya sampai jadi, sampai dalam bentuk aplikasi web. Kemudian nanti di-deploy atau di-install istilahnya. Kita kalau aplikasi itu menyebutnya deploy. Nah, di-deploy. Nah, di Heroku. Heroku itu layanan cloud yang menyediakan layanan PAS atau Platform as a Service. Jadi kita bisa membuat code dengan suatu bahasa programan dan library tertentu. Nanti kita tinggal sesuaikan. Jadi yang kita butuhkan itu bahasa programan apa, versi berapa, kemudian kita butuh library apa saja. Nah, nanti di environment Heroku-nya itu kita bisa setting. Nah, terus di-deploy di sana. Oke, di-deploy di Heroku. Kemudian selain mendeploy aplikasi, kemudian Bapak-Ibu diminta untuk membuat video deskripsi. Maksimum 3 menit. Kemudian link tadi untuk deployment dan juga video di-upload di LMS. Kemudian ada ujian tanggal 9 Oktober. Ini untuk tanggal pentingnya. Kemudian mungkin ada lagi ya. Ada catatan penting dari meeting pengajar kemarin. Bentar saya bukakan. Oke, ini catatan kemarin ya. Ujian akhir. Soal ujian akhir di beberapa modul perlu dilengkapi. Oke, ini mungkin untuk ini ya. Untuk pengajar. Ini tadi sudah dijelaskan ya. Untuk format tugas project. Sudah dijelaskan. Kemudian, nah ini kompetensinya. Kompetensinya ini dan nilai-nilainya ya. Jadi kalau sudah membuat video, deployment modelnya sudah dikerjakan. Mengevolusi hasil pemodelan dengan matriks-matriksnya. Kurasi, precision, recall, dan seterusnya. Nah, itu dapat A. Nah, kalau ini tidak tercapai. Oke, sampai membangun model aja, B. Kemudian kalau sampai menentukan label. Eh, menentukan label data. Konstruksi data. Membersihkan data. Menentukan objek data. Validasi. Kemana lah A. Mengumpulkan. Itu C. Mengumpulkan sama menentukan objek bisnis. D. Tidak mengumpulkan E. Nah, ini mungkin apa namanya mekanisme penilaian untuk tugas akhir. Tugas project. Oke, kemudian nah ini. Nanti kita bisa polling ya di Telegram. Apakah kita perlu kelas tambahan atau tidak. Kemudian kelas tambahan dapat dijelaskan antara 20 sampai 26. Oleh diatur masing-masing kampus dan koordinasi dengan masing-masing asisten. Maksimal 2 kali pertemuan. Jadi cuma boleh maksimal 2 kali tambahan. Kemudian ini timeline-nya tadi yang sudah saya sampaikan. Live session terakhir hari ini. Kemudian kelas tanggal 20 sampai 26. Kemudian kelas pengumpulan tugas harian dan tugas akhir tanggal 3 Oktober, 9 Oktober. Rekap nilai tanggal 10, sertifikasi minggu keempat Oktober. Mungkin ini dulu untuk pengumumannya Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Pak Anwar, mau tanya Pak. Kalau misalnya di kelompok berhenti di pertemuan kelima, itu kira-kira bisa diganti topik atau datanya nanti di proyek akhirnya? Oke, untuk ganti topik sebentar. Sebaiknya sih jangan. Sebaiknya ya. Tapi kalau misalnya sudah mentok tidak bisa diapapakan, ya sudah boleh saja ganti. Soalnya kan data dari teman nih. Teman juga ada sibuk. Datanya sudah ada anotasinya belum misalnya? Misalnya kalau prediksi kelas atau kan namanya regresi, sudah ada labelnya belum ya? Di data yang sudah didapatkan. Belum ya? Nah itu memang yang sering, nah itu apa namanya memang hal yang agak ini ya, agak bermasalah ketika kita punya data ya. Di Indonesia ini data banyak, tapi yang ada anotasinya lengkap itu dikit gitu. Nah itu juga sebenarnya jadi ini, bermasalah kita bersama gitu. Saya juga begitu biasanya bertemu dengan teman-teman dari kedokteran atau NIPA gitu ya, biologi. Kita punya data nih, punya data entah itu image, entah itu apa namanya video, entah itu data USG. Nah tapi anotasinya nggak ada ya, kita cuma punya data mentah ya. Ya gimana kita mau ngolah, mau membuat algoritma gitu kalau datanya nggak ada anotasi. Mungkin ya sudah kalau tidak bisa diapapakan datanya, misalnya karena kelengkapannya tidak ada, nah itu bisa diganti aja gitu. Kemarin yang di awal pertemuan itu diperbolehkan ngambil data dari mana ya, atau yang dilarang yang dari mana Pak? Oke, yang diperbolehkan adalah data dari Indonesia. Pokoknya data dari Indonesia yang bersumber dari institusi Bapak Ibu, institusi rekan misalnya ya, partner, atau data yang open data di Indonesia, misalnya seperti di data satu. Oh dari data satu boleh ya Pak? Boleh, portal satu data boleh. Nah itu kalau Bapak Ibu buka ya, data satu, Bapak Ibu bisa cari data yang kira-kira diminati atau ingin dianalisis gitu ya. Misalnya data gempa, gempa. Nah ini, oke ada nih. Nah ini juga ada yang dari pemerintah kota, ada yang dari pemerintah provinsi, nah itu macam-macam gitu ya. Nah nanti Bapak Ibu bisa filter sesuai dengan kebutuhan. Pilih instasi, nah oke. Oke ada nih. Oh ini, kalau yang ini berdasarkan instasi, kalau yang tadi kebiasaan keyword yang kita masukkan gitu ya. Bahwa COVID, Jawa Tengah, Medan, nah ada yang kota, ada yang provinsi gitu ya. Baik Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terkait dengan informasi, ini tadi ya. Jadi kita bisa mengandalkan dua kali kelas tambahan, tanggal 20 sampai 26, maksimal dua kali kelas tambahan. Kemudian live session terakhir hari ini, batas pengumpulan tugas harian dan tugas akhir tanggal 3 Oktober. Kemudian ujian akhir tanggal 9 Oktober, rekap nilai 10 Oktober, sertifikasi minggu keempat Oktober. Kemudian ini matriks nilai untuk tugas akhir ya, membuat video, melakukan deployment model, mengevaluasi pemodelan, sampai sini A. Oke, hanya membangun model B. Menentukan label, mengonstruksi, membersihkan, menentukan objek, memvalidasi, menolah data C. D. Mengumpulkan dan menentukan objek bisnis, D. Tidak mengerjakan, E. Kemudian mungkin kita akan masuk hari ini ya, introduction ke pemodelan. Nah ini mungkin Bapak Ibu perlu nanti, mungkin ya saya akan mengandalkan satu kali kelas tambahan, minimal satu kali ya, boleh dua kali. Nanti untuk kita coba sama-sama di Heroku. Untuk sebelumnya, nanti disiapkan dulu aja modelnya, kemudian data ya, data untuk ngetes, kemudian flow aplikasinya disiapkan dulu. Nah nanti sambil setup akun Heroku, nah nanti di pertemuan mendatang kita coba deploy sama-sama. Nah memang di sini sudah ada panduannya, tapi mungkin di sini masih kita perlu melakukan banyak hal di luar ini ya, di luar sesi sync. Untuk setup akun, menentukan flow bisnisnya, bagaimana cara menggunakan aplikasinya, even ada form, terus kita isi dengan nilai, atau ada upload image, kita upload. Nah nanti kalau sudah bisa, nah baru di deploy. Nah saya sendiri juga sudah lama nggak pakai Heroku, ya mungkin nanti perlu setup-setup juga. Oke, yang jelas mungkin untuk hari ini kita intro dulu, terus-terus untuk deployment. Kemudian nanti di sesi tambahan, entah nanti hari apa, kita coba voting di grup telegram, itu kita coba deploy sama-sama. Oke, kita materi hari ini adalah deployment model ya, jadi katakanlah kita sudah melakukan analisis model, kita sudah melakukan modeling, kita sudah melakukan analisis terhadap performa model, dengan metriks-metriks yang kemarin kita sudah pelajari, baik itu untuk klasifikasi, untuk regresi, untuk clustering, dan yang lain-lain. Nah setelah itu kita deploy model ke dalam aplikasi. Dahuluan penerapan model berusaha sekolah, strategi deployment, kemudian ini nanti ada contoh, contoh deployment model untuk regresi linear dan ANN. Nah tapi ini mungkin kita tidak bisa langsung coba sekarang juga, karena kita menggunakan Heroku, ini di-deploy di Heroku, kemudian juga kita mesti melakukan setup ya. Mungkin bisa dicoba nanti sendiri, lalu kita bahas di pertemuan tambahan. Nah ini adalah siklus dari machine learning engineering, kita katakanlah sudah sampai di model ya, sudah sampai di model. Nah ini ya, data kita sudah train dan tes, kemudian kita sudah punya model yang kita pilih, kemudian untuk sampai deployment, nah ini kita masih punya beberapa tahapan ya. Oke mungkin sampai sini, model evaluation yang kita sudah kerjakan sampai kemarin, kita sudah bisa mengevaluasi mana sih model yang bagus, mana yang harus kita pakai, mana yang harus kita hindari, dan seterusnya. Nah di sini setelah itu ada model packaging, kemudian ada model versioning, kemudian kita build dan integrate dengan code yang lain, build and integration testing. Memang biasanya punya aplikasi ya, kita punya aplikasi, ada proses bisnisnya, ketekanlah harus login dulu, kemudian harus masukkan data dulu, pilih model, lalu diprediksi. Atau cukup upload data atau input datanya, lalu diprediksi. Nah itu juga ada code-nya sendiri ya. Nah di sisi lain kita juga sudah punya model yang kita pilih, yang mungkin juga kita bisa save, kita simpan dalam bentuk file ya. Kalau di Escaleran ada file.job, kalau nggak salah. Kemudian kalau di TensorFlow ada filenya sendiri, bisa di Siemens sebagai H5 file. Jadi model-model yang sudah kita buat, yang sudah kita develop dari learning data yang kita kumpulkan, nah itu kita bisa deploy. Nah setelah di deploy, nah itu juga masih ada ini ya, sudah ada, masih ada pekerjaan lagi ya. Setelah build dan integration, di deploy ya, deployment, dev, production, produksi. Nah ini berarti sudah bisa dipakai secara online ya, secara, ya pokoknya secara real. Model itu sudah bisa memprediksi dari data real yang di input oleh user, baik itu dalam bentuk text maupun dalam bentuk file, image misalnya. Nah setelah itu masih ada pekerjaan lain yaitu monitoring dan logging. Nah kita mesti monitor nih model ini seberapa bagus, seberapa nyaman, seberapa convenient kepada user. Itu kita harus monitor juga gitu, nggak cuma udah di deploy, selesai, bisa, bisa, yaudah. Tapi harus ada monitoring dan logging. Kadang juga kita membutuhkan feedback dari user, dalam kondisi apa prediksi ini tidak benar, pada kondisi apa dia prediksinya salah, gimana waktu kondisi apa dia prediksinya bagus dan akurat. Nah itu kita perlu feedback. Dengan feedback kita bisa membuat dataset baru, kita bisa membuat data baru yang sudah dilabelin oleh user ya, user yang ngetes sistemnya ini. Nah kita bisa gunakan itu untuk memperbaiki model yang sudah ada. Jadi katakanlah deteksi atau deteksi wajah ya, deteksi wajah. Kalau dia pakai masker ternyata susah. Nah berarti kita bisa punya knowledge bahwa ketika pakai masker modelnya susah membedakan antara face dan bukan face. Ya jadi ini deployment model merupakan salah satu proses untuk mengembangkan model, mungkin di sini kata-kata yang lebih tepat ya, mengembangkan model. Atau membuat model itu tersedia ya, jadi itu tersedia pada lingkungan produksi yang kita bisa pakai secara langsung. Jadi yang sudah terintegrate dengan sistem aplikasi yang kita buat. Nah jadi tidak hanya model itu saja yang bisa dirun, tapi juga sudah terintegrasi dengan world system, aplikasi atau software yang kita buat. Nah deployment merupakan tahapan terakhir pada monster turning cycle dan merupakan tahapan yang menantang. Jadi mungkin bagi orang-orang saintis ya, bagi orang-orang saintis yang paling menantang adalah ketika mendevelop model. Ketika membuat formula baru, ketika membuat approach baru, pokoknya membuat metode baru. Nah itu paling menantang. Tapi mungkin bagi orang-orang engineering, orang-orang yang suka mendevelop sistem, yang paling menantang ya ini, ketika kita mendeploy model itu ke dalam sistem. Agar model itu bisa digunakan secara live ya, secara langsung oleh user. Nah itu juga menantang gitu. Nah itu perdebatan yang tidak ada habisnya, mana yang lebih menarik ya, yang jelas masing-masing orang punya preferensi sendiri. Orang-orang yang lebih suka saintis, yang lebih ke saintis, lebih suka mendevelop metodnya. Orang-orang yang lebih suka engineering, lebih suka mendevelop sistemnya. Oke, nah ini kita kemarin mengerjakan cycle ini ya. Business problem, ada goal definition, data collection and preparation, feature engineering, model training, model evaluation. Nah sekarang kita lanjutkan dengan model deployment. Nah setelah model deployment ini ada tahapannya lagi, yaitu model surfing, model monitoring, model maintenance. Yang mana nanti juga bisa memberikan feedback untuk data yang baru, data yang live dari real user untuk kita pakai ke modeling lagi. Jadi kita punya data lagi untuk kita gather untuk memperbaiki sistem. Oke, nah mungkin ini perbedaan antara historical data dan live data. Jadi kalau historical data itu sudah kita kumpulkan sebelum-sebelumnya, ketika kita belum mendevelop model, gunanya ya kita gunakan untuk training model. Modelnya di-train agar printer ya, agar bisa mengerjakan task yang diberikan kepada dia. Entah klasifikasi, entah clustering, entah yang lain. Oke, historical data kita buat untuk modeling. Nah outputnya biasanya berupa analisis ya, berupa performance, berupa report gitu ya. Nah model yang kita sudah build tadi, yang sudah kita ajari tadi di dalam proses learning, itu kita deploy untuk kita gunakan mengadiksi live data. Jadi live data, given model yang sudah belajar tadi, lalu menghasilkan prediction. Oke, nah ini kurang lebih role-role-nya ya. Role-role-nya dari data collection sampai model deployment. Ada data collection, cleaning, EDA ya, exploratory data analysis. Kemudian ada model building, ada model deployment. Oke, data engineer mungkin hanya bermain di dua cycle depan. Oke, data analis, the cycle, dua cycle berikutnya. Cleaning dan exploratory data analysis. Nah, di sebelah kanannya itu ML engineer, machine learning engineer. Nah data scientist dari depan sampai belakang. Oke, nah ini deployment model sangat penting ya, karena ini merupakan tahapan untuk menguji dan menerapkan ya, model yang sudah dibuat. Oke, penerapan untuk problem yang kita angkat ya, agar bisa bekerja sesuai dengan topoksinya, sesuai dengan yang ditargetkan gitu. Oke, jadi perangkat lunak yang kita buat itu didukung dengan AI untuk membuat analisis atau prediksi atau yang lain gitu. Oke. Oke, nah untuk mengekstraksi prediksi dengan handal dan membagikan ke dalam sistem yang lain, sangat penting dilakukan untuk memaksimalkan nilai model. machine learning yang telah dibuat. Nah, jadi memang integrate model, lalu bisa dirun oleh sistem, ya itu menaikkan ya, memaksimalkan value dari model. Nah, memang beberapa teman-teman di engineering biasanya suka bilang gini, apa gunanya kamu punya model akurasinya bagus, tapi nggak pernah dipakai dalam live case gitu ya. Live action lah istilahnya. Kita mau pakai itu di live ya, live condition. Nah, begitu juga, ini juga tantangan juga ya. Biasanya kalau masalah data yang numerik satu kolom itu satu baris, sorry, satu baris ya. Record satu baris punya berapa kolom numerik biasa. Nah, itu gampang. Itu mungkin easy ya. Nah, yang agak susah itu yang seperti misalnya video atau 3D. Video atau 3D. Oke, video itu ketika kita proses datanya itu dalam recording sama dalam live itu beda gitu ya. Kalau dalam recording ya sudah stable, sudah punya format yang sesuai. Kemudian dia fps-nya cenderung stable ya. Kalau kita ambil satu detik dan dia punya 30 fps ya, pasti dapat 30 detik itu, sorry, satu detik itu pasti dapat 30 frame gitu ya. Nah, tapi kalau kita ambil dari kamera live, ambil satu detik frame itu belum tentu dapat 30 gitu. Karena ada jeda I.O., ada jeda CPU. Nah, itu jadi nggak selalu bisa mengikuti yang di dalam percobaan sebelumnya, itu modeling gitu. Jadi penerapan di live action itu memang agak susah ya, agak menantang gitu. Makanya ketika orang engineer membuat ini, membuat model AI yang diaplikasikan ke dalam software, pasti mengujinya dua kali gitu ya. Di waktu pengembangan model sendiri juga dites, nah, waktu diintegrate dengan aplikasi juga dites lagi. Oke, nah ini mungkin tantangannya, kalau kita punya software atau aplikasi, mungkin kita punya tantangan seperti ini. Reliability, reusability, maintainability, flexibility. Reliability ini berkaitan dengan dia reliable ya, bisa digunakan. Kapan aja, dimana aja misalnya. Reusable bisa direuse untuk task yang lain. Jadi kalau kita punya program misalnya upload file untuk mengecek, ini artis atau bukan? Nah, celebrity atau bukan? Nah, itu bisa dipakai yang lain. Misalnya mendeteksi yang di dalam frame itu, kira-kira orang dewasa atau anak kecil. Nah, itu bisa juga reuse gitu ya. Kurang lebih kan flow-nya sama misalnya. Upload file, lalu cek gitu ya. Upload file, lalu cek. Oke, maintainability ya mudah di-maintain. Jadi aplikasinya mudah di-maintain. Kalau ada error atau kalau ada penambahan modul, nah itu bisa di-maintain dengan lebih mudah. Flexibility, ya lebih fleksibel. Oke, dia bisa mengakomodir banyak kasus. Misalnya kasus nama file. Tidak harus jpg, tapi bisa pnj, bisa tif, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk machine learning ya, machine learning, machine learning engineering, tantangannya lebih spesifik dan hanya satu mungkin ya, yaitu reproducibility. Ketika kita sudah coba di dalam lab, akurasinya tinggi, apakah ketika nanti di lapangan tetap tinggi? Kalau di lab dan di lapangan tinggi, apakah nanti di dasar lain yang sedikit berbeda akan tetap lebih tinggi? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang mendorong orang-orang di machine learning engineering ini untuk bekerja terus, keep moving forward. Oke, nah ini tantangan implementasi deployment model, ya koordinasi juga ya, koordinasi antara data scientist, IT teams, kemudian software developers, dan professional business. Oke, jadi masing-masing ini punya rul ya. Data scientist yang menggali knowledge, yang membuat model data, dan seterusnya. IT teams ya, yang administrator, yang mengurusi kalau nanti ada deploy harus di folder ini, kemudian PC ini, dan seterusnya. Untuk mengatur load balancing juga. Kemudian berkaitan juga dengan software developer, ya kalau kita punya software, harus kita hire orang untuk bikin, berarti kan kita menghire software developer. Oke, nah ini persoalan bisnisnya, kita memastikan dulu model bekerja secara reliable. Nah, reliable itu bisa dipakai atau diandalkan kapan aja. Jadi kalau pas lagi ini, oke, pas lagi internet di rumah lemot pun bisa dipakai, gitu ya. Di tempat lain masih tetap dipakai, jadi nggak harus dependen ke satu user. Oke, kemudian memang ini ada potensi perbedaan antara bahasa programan yang digunakan dalam mengembangkan model dengan bahasa yang digunakan dalam sistem produksi. Ya, memang. Kadang begini, kita mengoding dengan Python 3.7, 3.8, nah tapi deploy-nya di 3.9, nah itu kan nggak sama, gitu ya. Atau ketika kita ngoding bikin dalam garupan, running-nya di C++, tapi orang lain bikin aplikasi serupa dan membuat interface yang lebih banyak dengan engine C++ tadi. Nah, yang baru ini dibikin pakai bahasa Python, yang which is lebih simple. Nah, itu sering terjadi. Makanya ketika kita memilih bahasa programan itu juga penting. Oke, ini penerapan model bisnis. Oke, ya. Satu model dapat dideploy berdasarkan beberapa pola. Oke, yang pertama adalah statistik ya. Statistik atau static development. Sorry, static deployment. Yang kedua, dinamis ya. Oke. Dynamic deployment on user device. Oke, jadi di dalam device ya. Device-nya user. User-nya punya laptop, ya laptop. Kalau cuma punya handphone, ya handphone. Kemudian kita juga bisa deploy dalam bentuk dinamis ya. Dinamis pada server. Nah, ini yang lebih enak nih. Ketika kita ganti isi filenya, ganti performa filenya, ya kita ganti aja ininya, nama filenya gitu. Kalau yang tadi mungkin nggak ada ininya gitu ya. Jadi kalau orang mau nge-deploy software-nya di suatu platform dan join komite gitu ya sama orang tadi yang ngasih platform tadi, berarti keuntungannya kan berlipat-lipat gitu. Untuk si penyedia tadi, jasa pelayanan itu tadi. Oke, kemudian ini statistik atau static deployment, dinamis menggunakan ini tadi, device, kemudian dynamic deployment. Jadi tidak perlu dikompil orang, ulang, dan seterusnya. Cukup di-export ke dalam bentuk file, nanti dibaca lagi sama si aplikasi yang lain. Oke, ini contoh penerapan model berbasis pola static deployment ya. Oke, jadi kita akan integrate ya, integrate model ke dalam aplikasi, lalu kita generate executable-nya atau binary-nya. Jadi kalau C++ atau C, kita generate library-nya. Kalau di Java, misalnya kita bisa generate class-nya dan seterusnya. Nah, ini kita bisa lihat dari contoh di sini, ada DLL files di Windows, kemudian di Linux ada .show, di Java ada Java dan .net. Nah, ini contoh kalau kita membentuk library gitu ya. Keuntungan static deployment, actually sih lebih cepat, ya jelas. Tidak perlu interpreter dan lain-lain, tidak perlu VM dan interpreter. Kemudian memiliki akses langsung sekal model. Kemudian waktu efisien, dan efisien waktu dan privacy. Data pengguna tidak harus di-upload di server. Model dapat dipanggil saat penggunanya offline. Kemudian pengoperasian model menjadi tanggung jawab pengguna, bukan vendor perlangkat lunak. Nah, jadi kalau ada data yang rusak, tanggung jawabnya ke pengguna, bukan ke vendor. Oke. Oke. Oke, kemudian penerapan model berbasis pola, ini yang dynamic, ya. Kalau tadi static, ini dynamic. Jadi, kita tidak perlu compile dan build, ya. Hasil dari modeling. Kita tidak perlu compile atau build jadi binary. Kita biarkan saja dia jadi model dengan ekstensi filenya sendiri. Nanti orang lain kalau butuh, ya tinggal panggil untuk di-extract, gitu ya. Nah, itu lebih nyaman, gitu ya. Di sisi developer. Karena lebih less ribet, lebih nggak ribet dibandingkan yang tadi. Oke. Nah, ini nanti ada contoh, ya. Deploy deployment pada perangkat user dapat dilakukan dengan, ini, big parameter, serialized object, dan web browser. Oke. Oke, kemudian ada juga tools-tools yang lain, ya. Untuk model deployment, di antaranya Skylern ada juga. ada, TensorFlow pasti ada, Apple Core pasti ada, Skylern juga ada, XGBoost, Keras juga ada. Oke. Nah, ini adalah contoh master learning package untuk mobile device, ada SQI Lite, sorry, TensorFlow Lite, ada ML, ada Keras, ada Skylern, ada ML Kit, dan seterusnya. Oke. Oke. Oke, ini nanti, ini mungkin kita bisa skip-skip, ya. Yang punya, ini kayak gini, bisa kita skip-skip. Ini kelebihan dynamic deployment pada user device, dan ini kekurangan deployment pada user device. Jadi, yang dynamic tadi, yang tadi ya, tidak perlu kita build dan compile ulang aplikasinya. Kalau ada model yang baru, kita cukup bisa kasih ekstensinya aja, gitu ya. Oke, yang pertama, kelebihannya adalah proses model lebih cepat, komputasi sebagian di perangkat pengguna. Nah, ya, memang benar. Oke, jika diimplementasikan ke browser, pengorganisian infrastrukturnya hanya perlu menyajikan halaman web yang disertakan parameter model. Oke. Model-model sangat mudah tersedia untuk analisis pihak ketiga. Oke. Nah, ini adalah kelebihan dynamic deployment pada user device. Oke, berikutnya kelemahannya. Kelemahan dari dynamic deployment. Yang pertama, biaya bandwidth-nya meningkat, ya pasti, karena banyak update, ya, sekali update, kirim, sekali update, kirim. Kemudian yang kedua, updating model, itu jadi isu jika serial. Waktunya, ya, jadi kalau misalnya teman-teman pakai paralel kan gampang, 3x3, misalnya. Sorry, 3 orang, 1 sepeda. 3x3-nya sekolah, misalnya, ya. Kalau pakai lokal, pakai yang tadi, ya, statik, ya, berarti-berarti butuh jajan berapa anak-anaknya? Nah, 10x3, 30. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai dynamic, nah, itu harusnya lebih banyak, gitu, ya, bandwidth-nya. Oke. Oke, kemudian kekurangan lainnya adalah updating model itu akan berkurang jika serial, ya. Jadi perlu 3x, gitu, ya. Kalau 3 orang, ya, 3x, gitu. Kalau update, oke. Kemudian performa model sudah dimonitor. Ya, performa model sudah sudah dimonitor. Ini agak kurang juga untuk dynamic. Oke. Oke. Tapi sekarang, ya, sekarang menurut saya lebih banyak yang pakai dynamic model dibandingkan yang statik, ya. Jadi karena lebih fleksibel dan juga lebih, apa ya, bisa diatur dengan apa ya, se-senak yang kita mau, gitu, ya. Nah, itu banyak peminatnya akhirnya. Dynamic ini. Oke. Dilakukan dengan cara yang pertama deployment pada virtual machine. Jadi sebelum kita deploy ke real world, itu deploy dulu ke VM. Nah, Bapak-Ibu, mungkin bagi yang belum tahu, ada update namanya virtual box. Itu VM manager, ya, atau hypervisor untuk VM dengan extension .vm. Oke. Oke, ini dynamic deployment pada server dapat dilakukan dengan cara yang pertama, deployment pada virtual machine. Oke. Yang kedua, pada container. Deployment pada container ini lebih unik, ya. Jadi lebih unik unik. Mengapa demikian? Karena container itu seolah-olah kita menyekat, ya. Atau membatasi suatu VM. Katanya lah, kalau kita pakai VM, yaudah. Semuanya kita bisa atur, ya. Kita bisa dapat semua load-nya bersamaan, gitu. tapi kalau docker itu bisa kita kasih, kita kasih script yang berperan sebagai timer. Untuk pagi sampai sore, dari A, malam, B sama C, dan seterusnya. Oke, berikutnya untuk deployment, dan itu serverless. Oke, serverless. Kemudian yang keempat, itu model streaming. Datanya bisa stream. Oke, berikutnya. Ini contoh, ya, contoh, deployment pada virtual machine, ya. Jadi, VM itu, ya, virtual. Kalau kita lihat pakai command, ya. Pakai command lain, atau terminal gitu, itu kelihatan. Dia makan CPU berapa persen, RAM berapa persen, storage berapa persen. Oke. Nah, realnya memang nggak seperti itu. Realnya nggak seperti itu. Katakanlah, kita lihat di monitoring VM itu, core-nya 2. Nah, core-nya 2, RAM-nya 3, disk-nya misalnya 50 giga. Nah, realnya nggak seperti itu, gitu. Itu cuma, apa ya, approximate dari pembagian resource, ya, untuk user itu, gitu. Hasilnya nggak sebanyak itu, gitu. Oke. Oke, berikutnya. Oke. Nah, oke. Ini contoh penerapan model pada VM, ada sensor flow juga, tensor flow punya beberapa, ini ya, library untuk deployment, ya. Jadi, antaranya untuk face, atau wii, dan seterusnya. Oke. Keuntungan implementasi pada VM, untuk tadi ya, untuk multilayar perseptoran. Oke. Arsitektur sistem perangkat tonal, secara konseptual, sederhana. Oke. Jadi, kalau kita menggunakan dynamic model, karena dia tinggal baca file dari suatu folder, yang isinya adalah file tadi, file hasil backup-nya dia, backup modelnya, later dilan, gitu. Itu bisa juga. Oke. Kekurangan implementasi pada VM, pemeliharaan server. Oke. Ya, memang memelihara server dengan VM itu susah. Oke. Latansi jaringan, iya, benar, karena jaringan yang kita pakai sebenarnya share ya, sama main host ya, main komputer yang kita punya. Oke. VIA relatif tinggi dibandingkan dengan menggunakan container atau serverless. Ya, memang, gitu ya. Memang, apa, apa namanya, kalau kita nggak pakai container atau serverless, kalau kita deploy di server langsung, itu memang biayanya lebih tinggi. Oke. Selain tadi, ada juga TensorFlow ya. TensorFlow ini juga kita bisa gunakan untuk export-import model. Ada nama alpha, ada nama formatnya ya. Oke. Biasanya selain nama format atau nama file, itu ada nanti ada tanggal ya. Ada tanggalnya. Tanggal sama jam. Oke. Berikutnya. Oke. Sampai sini dulu, Pak Ibu. Ada yang perlu bertanya? Oke. Berikutnya, selain VM, ada container ya. Kalau VM itu, virtual dan tidak dibolehkan mengakses komputer langsung. Nah, tapi kalau container itu mengakses PC langsung. Ya, mirip seperti VM, tapi mengakses komputernya itu langsung. Oke. Berikutnya, keuntungan dan kelemahannya. Keuntungannya untuk scanner, untuk menggunakan container itu, untuk menggunakan container itu lebih hemat resource dan fleksibel dibandingkan menggunakan VM. Ya, memang. Saya sendiri sudah pernah nyoba. 4. 4. 4. banget. Oke. Ya, memang ini ya, kelemahan di container itu membutuhkan tenaga ahli atau ekspert ya. Jadi, tidak semua orang terbiasa dengan container. Contohnya, ya mungkin, Bapak-Ibu di sini bisa disurvey. Siapa yang sudah pernah menggunakan container untuk keperluan apapun. Oke. Saya sendiri, kadang menggunakan container, kadang enggak. Kadang kita cukup environment biasa, sudah cukup. Nah, kadang-kadang kalau environment biasa itu harus menggunakan driver yang berbeda satu user dengan yang lain, itu mau enggak mau harus pakai container. Kalau enggak pakai container, nanti bentrok. Jadi, satu user menggunakan driver versi 1, satunya menggunakan versi 2. Jadi, contoh yang sering terjadi, kalau main deep learning, satunya pakai TensorFlow versi 1. Nah, itu drivernya, misalnya kudanya kuda 8, 9, 10. Nah, yang satunya lagi pakai TensorFlow versi 2. Nah, biasanya yang baru makanya kuda 11. Nah, itu kan kalau diinstal dua-duanya konflik. Enggak jalan dua-duanya, pasti bakal konflik. Nah, daripada begitu kita pakai container. Nah, jadi kita seakan-akan punya coupling sendiri. Kita punya manager sendiri untuk mengatur satu komputer itu. Satu server itu. Nah, misalnya, ada sekali image-nya, kita tinggal run. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa saya coba tunjukkan. Untuk container, oke, ada namanya NVIDIA NGC. Nah, itu tools, sorry, image container untuk docker. Docker itu nama container ya. Container itu konsepnya, docker itu salah satu jenis container. Apakah ada container yang lain? ada Kubernetes. Nah, Kubernetes kalau tidak salah dibuat dengan filosofi untuk kluster, kluster komputer. Nah, kalau docker itu untuk single komputer aja. Oke, nah, mungkin Bapak Ibu bisa membuka NVIDIA NGC. Ini contoh container docker yang kita tinggal sudah bisa langsung gunakan. Di situ sudah tersedia image-image yang sudah dalam bundle ya, bundle misalnya library deep learning. Nah, contohnya di sini ya, ada image container yang menggunakan engine atau library dari TensorFlow, ada yang juga menggunakan VTORS. ini image-nya. ini di sini nanti kita bisa lihat. Coba containers. Enggak, enggak, balik lagi-balik. Baik. yaudah, coba kita pakai TensorFlow dulu. Vue label, full tag. Sebentar, ini saya agak lupa cara lihat versi-versinya. mana tadi? Coba PYTORS. Nah, loh. kalau nggak mau. Tadi sudah mau, PYTORS. Tadi sudah mau, yaudah. Terima kasih. Terima kasih. Terus misalnya itu tinggal dipilih, terus kita pull text-nya ini di-copy. Terus misalnya kalau kita punya docker di dalam laptop kita atau komputer kita tinggal docker pull. Nah ini script-nya docker pull. Nah tapi itu harus dilakukan biasanya dengan sudo. Ini nggak mau kalau nggak sudo biasanya. Terus pakai sudo. Nah ini nanti kita download image docker atau container untuk NVIDIA NGC yang di dalamnya sudah ada Pythorce. Nah itu jadi contoh kita bisa mendownload image-image untuk docker. Kita kembali lagi ke tadi, ke ini, apa namanya, slide. Oke ini container-kontainer kita juga bisa gunakan. Jadi selain VM, kalau VM itu masih ada kemungkinan untuk bentrok atau gimana gitu ya. Atau mungkin ketidaklaluasan ketika kita pakai hardware atau resource dalam komputer. Tapi kalau container ini lebih laluasa. Karena nanti kita seperti ada managernya, terus kita berperan sebagai root di situ. Jadi super user gitu ya. Jadi kita seolah-olah bisa mengatur semua di dalam komputer kita di dalam mode dockernya gitu. Nah ini ada user, ada load balancer, ada container orkestrator. Nah di sini ada container 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi katakanlah seperti di lab kami itu ada satu komputer PC lab yang dipakai sharing. Nah itu kalau kita pakai environment saja atau user biasa saja ya. Kita user anwar at 1, 0, 3, dan seterusnya. Robby at 1, 0, 3, dan seterusnya. Kita punya user masing-masing. Kalau kita nggak pakai docker kemungkinan di tengah jalan akan konflik gitu ya. Karena satu library dengan yang lain membutuhkan driver yang beda-beda. Oke. Oke, nah ini ada docker container contohnya ya. Di sini ada container. Ini biasanya satu image container untuk satu user. Terserah nanti base engine-nya apa. Kemudian ada orkestrator yang memanage ke sana gitu ya. Oke. Ini contoh container contohnya ada kubernetes, AWS, AWS Fargate, Google Kubernetes Engine. Oke. Jadi kurang lebih yang saya tahu yaitu docker sama kubernetes. Kubernetes dipakai untuk cluster. Docker dipakai untuk single location. Nah ini docker nanti Bapak-Ibu bisa baca sendiri docker, image, bla bla bla. Oke ini fiturnya docker ada engine, ada hub, ada compost, ada untuk Mac, Linux, dan Windows gitu. Oke. Nah ini yang biasanya juga dipakai di apa ya? High performance komputer seperti Nvidia DGX gitu ya. Portal DGX. Oke. Atau NVIDIA DGX ada. Atau teman-teman misalnya mau merakit sendiri komputer, klaster komputer yang ada banyak komputer dan RAM dan GPU untuk dibagi-bagi. Itu bisa juga gitu ya. Oke ini ada portal DGX ya. Ternyata di Nvidia ada portal DGX. Terus di sini ada docker 1, docker 2. Nah itu masing-masing ada docker image. Nah mereka punya kontrol terhadap ini. Hatware-hatware atau resource line di dalam komputer di dalam situ. Sesuai dengan modenya. Kalau lagi mode image 1 ya dia bisa ngapain aja ada di sini. Kalau dia modenya image 2 bisa ngapain aja dan seterusnya. Oke. Nah ini ya kaitan antara ini ya algorithm trainer atau misalnya di sini machine learning engineer sama admin ya. Jadi kalau admin mungkin mengurus sistemnya ini lebih mengurus sistemnya atau maintenance atau monitoring. Kalau engineer lebih kalah di telop modelnya gitu. Oke ini dynamic deployment ada serverless deployment ya. Jadi kita bisa deploy pada layanan cloud. Jadi kita tidak perlu repot-repot menyediakan server. Kita bisa sewa cloud di Amazon misalnya atau Google Cloud atau Microsoft. Kebetulan di Microsoft Azure selain kalau kita mau nginstall sendiri itu sudah ada toolsnya ya. Jadi ada Azure Machine Learning. Nah itu ada Azure Machine Learning, ada Azure Cognitive Service, ada Azure Computer Vision, ada Azure Custom Vision, ada Conversational AI, ada Azure Text Analysis. Nah itu banyak cabangnya. Kita bisa pakai salah satu yang cocok. Itu kalau kita males mengadakan server gitu ya. Atau mahal gitu ya. Dan seterusnya nanti step-stepnya bisa dibaca sendiri. Oke ini di cloud service ya. Dan juga cloud service sekarang bisa menembak API keluar. Itu misalnya kalau kita ngoding di Google Cloud kita bisa nembak dari GitHub gitu ya. Atau dari repository yang lain gitu. Oke. Oke. Tapi cloud service pun juga memiliki limitasi atau kelemahan ya. Jadi kalau kita mau mengerjakan apa ya pasti tentu terkait dengan ketersediaan support dari cloud service provider-nya. Apakah model ini diizinkan, apakah ini tidak. Nah itu juga perlu ada administrasi di lapangan gitu ya. Selain pada setting-setting, library, dan bahasa pengagaman. Oke. Oke. Oke berikutnya ada AWS Lambda ya. Ada AWS Lambda itu juga layanan cloud untuk AI dan machine learning gitu ya. Ini di Azure ya. Ada Azure. Ini kalau tidak salah namanya subscription ya. Subscription yang tanda petir ini. Yang ini adalah service station. Server station. Oke. Oke. Ini di Google Cloud juga ada ya. Tools-tools untuk membuat machine learning model. Cuma saya sendiri belum pernah nih nyoba di Google Cloud. Baru mau nyoba tapi belum jadi ya. Tapi kalau di AWS saya sudah pernah. Di mana tuh? Di lokal juga pernah ya. Yang menggunakan ini biasa. Git dan kawan-kawan. Oke. Ini kelebihan serverless deployment. Tidak perlu menyediakan server maupun VM. Jadi kita tinggal pay as you go. Bayar sesuai yang kita gunakan. Tidak perlu install dependency. Maintenance atau update system. Ya tidak perlu ya. Bersifat scalable. Ya memang bisa scale dari Jawa sama Bali. Kemudian hemat biaya. Hanya membayar waktu komputasi. Ya jelas. Mendukung operasi sinkron dan unsinkron. Oke ya. Oke. Rollback yang mudah untuk kembali ke fase sebelumnya. Ya. Jadi lebih mudah untuk hari apa ya. Hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mohon maaf Bapak-Ibu tadi koneksinya putus. Oke, ini jadi kelebihan dan kekurangan serverless ya. Jadi kalau serverless tadi ininya pakai cloud ya. Kalau kita pakai server sendiri ya pakai server gitu ya. Entah punya sendiri atau nyewan. Oke, nah ini serverless deployment. Ini kita pakai layanan cloud. Bisa bari vendor manapun. Bisa Amazon, bisa Alibaba, bisa Microsoft, bisa Google. Nah ini kelebihan-kelebihan yang tadi sudah saya sebutkan ya. Tidak perlu menyediakan server. Tidak perlu install. Berisifat scalable. Biaya-kelebihan yang tadi diambil biaya mati ayam. Oke. Bisa diambil biaya mati ayam. Oke, kita bisa juga deployment model dengan cara streaming. Di deploy pokoknya ini bekerja terus, nanti cara kerjanya tinggal ambil request dari form REST. Jadi kalau ada REST nanti dia baru mengenali bahwa ini adalah order. Order yang online. Kalau yang tidak online, misalnya bisa diatasi di real world. Oke, ini REST API. REST API ini memakan API. Jadi kalau Bapak-Ibu, biasanya kalau dengar ada API, kita bisa... Jadi API itu sebenarnya kepanjangannya adalah Application Programming Interface. Intinya adalah sebuah protokol untuk komunikasi machine to machine. Jadi kalau kita browsing, kita mengakses buah-buah web terus melakukan sesuatu, itu kan human to machine. Nah, kalau API itu machine to machine. Nah, REST API itu adalah API yang dipakainya kita tanpa perlu banyak parameter. Cukup langsung saja terpanggil di link ini. Termasuk untuk deployment, kita juga bisa pakai REST API. Nah, jadi di-deploy dalam bentuk API seperti ini. Jadi kalau ada orang minta, ya tinggal di-request saja. Nah, cuman ini agak susah nanti ketika semuanya REST API, gimana? Yang diberikan itu selalu default, selalu tergantung dengan definisi atau enggak. Nah, itu berurusan nanti. Oke, ini beberapa tools dengan streaming ya. Apache Storm, Spark, Apache Flink. Oke, ada yang berdasarkan stream processing di antara library SPL ya. Apache Samza, Kafka, AkaStream, dan seterusnya. Nah, ini Bapak-Ibu kalau main Big Data mungkin akan ketemu ini. Kafka Stream gitu ya. Oke, ini contoh berdasarkan infrastruktur. Nah, kita mesti yang mengadakan infrastruktur nih. Ini contoh Nvidia di GX1. Nah, di kampus kami ada kebetulan satu dikasih sama Tokopedia gitu ya. Oke, ini ada sekian GPU, masing-masing GPU punya berapa RAM. Oke, di sini contoh GPU-nya ada yang 8, ada yang 6. Eh, ada yang 8 ya, 8 semua. Kemudian storage, sorry, RAM GPU-nya ada yang 80, ada yang 40. Oke, storage-nya ada yang 6, eh, 640, ada yang 320. Oke, nah ini harganya mungkin muhal ya. 1,2 apa berapa waktu itu ya. Padahal ini isinya cuma 8 GPU ya, 8 GPU. 8 GPU kali 40, katanya, 40 giga. Nah, kalau kita beli RTX 3090 ya, EVGA RTX 3090 itu berapa ya? 33. 33 kali 2, berapa? 64. Oke, itu memori-nya 40 ya, 40 giga. Nah, kemudian kita punya berapa tuh? Sudah 2 ya, sudah 2 GPU. 64 juta ya. Nah, kali 8 aja itu masih mungkin masih sekitar 500-an ya. 500-600 gitu ya. Jadi, bisa menghemat kalau kita rakit sendiri. Tapi memang ada plus-minus-nya, kalau kita pakai infrastruktur seperti ini, ini sudah maintenance garansinya itu diatur oleh sana. Tapi kalau yang tadi, beli yang satunya lagi, nah itu kita mesti maintenance sendiri gitu. Kalau kita beli yang rakitan sendiri, itu mesti maintenance sendiri. Nah, kalau kayak gini, jadi itu sudah diatur dari sananya. Warantinya lebih jelas gitu ya. Oke, ini berikutnya penerapan modelnya. Ada superior computing seperti ini, Atlas 900 AI Cluster. Ada scenario development, ada cloud edge computing. Nah, ini kalau yang edge ini yang kecil-kecil ya. Oke. Oke, ini mungkin bisa dibaca sendiri nanti. Oke, kemudian ini platformnya ya. Ada Google API Platform, ada IHUB, Jobs, Notebook, dan seterusnya. Oke. Nah, ini mungkin level-levelnya ya. Level yang di atas, yang hijau ini adalah level IAS. Infrastruktur as a service. Oke, yang kuning PAS. Platform as a service. Oke, ini untuk infrastruktur. Sudah banyak digunakan oleh beberapa company besar ya. Contohnya Tokopedia, Google, Facebook, Instagram, Grammarly, dan seterusnya. Oke, deployment strategy. Deployment strategy. Jadi, selain kita mendevelop metode yang sudah dievaluasi, yang menghasilkan evaluasi bagus, kita juga perlu strategi agar deployment kita berhasil ya. Oke. Oke, ya ini ya. Pertama yang perlu diperhatikan adalah ini, performance. Kemudian data dengan volume yang besar, bandwidth resource. Jadi, datanya itu terlalu-terlalu resource bandwidth gede enggak. Kemudian user tidak memiliki akses internet. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Gimana kalau user yang ditarget tidak memiliki akses internet? Nah, terkena agak repot ya. Oke, bisa menggunakan appen Vino, Jetson Nano, dan seterusnya. Oke, kemudian untuk... Oke, ini untuk typical deployment strategi ada beberapa ya. Di antara single deployment, silent deployment, canary deployment. Oke. Ya, ini deployment yang paling sederhana, yang paling gampang ya, single deployment. Pokoknya semuanya dijadikan satu gitu ya. Oke. Jika ada bug, maka semua pengguna akan terpengaruh. Ya, karena tadi single deployment ya. Oke. Oke. Ini mungkin beberapa catatan kalau kita mau deploy di cloud environment. Oke. Berikutnya silent deployment. Oke. Oke. Merupakan strategi dengan menjalankan versi model yang baru dan lama secara paralel. Ini yang silent deployment. Jadi, kita punya update model dan model yang lama, lalu di training bersama-sama. Di test bersama-sama. Di run bersama-sama. Keunggulan, nah ini kita bisa menyediakan waktu yang cukup lama, cukup untuk memastikan model baru dapat digunakan sesuai kriteria. Jadi, misalnya given kita sudah pengen menggunakan model yang satunya lagi, model B gitu ya. Yang pada model A itu masih ada di pintu, nah itu kita minta selesaikan dulu. Oke. Kalau memanya, menghabiskan banyak resource karena menggunakan dua model sama-sama. Oke, dan seterusnya. Kemudian, nah ini reproducibility, masalah-masalah learning. Ini juga sedikit cerita ya, kalau mungkin peneliti di Indonesia itu dikenal dengan peneliti yang kurang serius, karena biasanya work-nya itu jarang yang bisa direproduce. Nah, biasanya berhenti di dia sendiri. Nah, memang biasanya kalau masuk top journal atau top conference, memang harus bisa direproduce ya. Bisa direproduksi ulang. Biasanya diberikan, harus kita upload code-nya di mana tuh, di GitHub misalnya ya. GitHub atau yang lain, itu nggak ada ini, nggak ada waksaan, boleh mana aja, yang penting ada. Lalu nanti akan diverify oleh tim dari sana, reviewernya, di running. Di running beneran, sesuai dengan yang kita jelaskan di paper. Hasilnya mendekati apa nggak gitu ya. Kalau mendekati ya berarti memang masih bener hasil eksperimen yang kemarin. Kalau nggak yang kemarin berarti bohong gitu. Nah, itu nggak susah gitu ya. Kadangkala kita lupa melakukan random ya. Kita running satu kali, lalu kita raporkan di paper. Padahal kalau di running lima kali, hasilnya nggak sama seperti itu gitu ya. Bisa aja yang berubah gitu. Nah, ini beberapa tantangan pada proses reproducibility. Feature tidak terbarat pada live environment. Ini juga pusing ya. Kalau kita sudah men-define ada 10 fitur. Ternyata yang ada fiturnya ada 9. Yang satu nggak ada. Itu juga nggak bisa gitu. Bisa di-input ya. Bisa di-inputasi pakai KNN. Atau bisa di-ignore gitu ya. Dan seterusnya. Perbedaan bahasa penggemaran, perbedaan perangkat lunak, dan seterusnya. Kondisi real good, cocok dengan data, dan seterusnya. Oke, ini. Nah, Bapak-Ibu di-escaloran sendiri, untuk mendukung reproducibility, itu ada model export-import ya. Kita bisa export model, lalu kita import model gitu ya. Oke. Nah, di sini. Nah, ini ya. Model, model, load model. Nah, ini untuk load. Nah, ini untuk load ya. Oke. Berikutnya yang ini, model.save. Lalu di-save sebagai nama-file-nya apa. Nah, itu adalah model, ini adalah apa ya, menyimpan model ya. Menyimpan model. Deployment model yang kita bisa gunakan dari hasil simpanan ini tadi. Save ini tadi ya. Oke. Oke, kalau import ya ini cuma load order gitu ya. Kalau yang ini nge-save ya. Dari yang sudah kita learn, kita save gitu ya. Oke, nah, di mana-mana ada ya cara-caranya, panduan-panduannya. Ada di Anaconda, ada di Microsoft Visual Studio, ada di Hiropool, dan seterusnya. Oke, ini contoh ada tugas ya. Ada code namanya GTS Deployment Setting. Lalu jelas nanti bisa di-scroll ya. Nah, ini GTS Deployment Setting. Oke. Download source code dari repository. Nah, download dulu. Download dulu code-nya, kemudian nanti di-extract, bla-bla-bla-bla-bla-bla. Oke. Kemudian nanti kita bisa lihat hasil dia melihat orang ini itu apa gitu. Oke. Langkah-langkah model deployment. Nah, ini masih tadi ya. Lanjutannya. Oke, tadi kita ada berliberapa tahapan, diantaranya lima ya. Download source code dari repository. Oke, sudah. Kemudian buka dan extract zip yang sudah di-download. Oke. Buka folder source code yang sudah di-extract menggunakan VS Code dengan cara klik open pada halaman awal VS Code. Pilih folder lalu tekan. Oke. Lalu tekan tombol open. Oke, VS itu maksudnya Visual Studio ya. VS Code. Visual Studio Code. Oke. Ya, berikutnya. Nah, mungkin ini nanti ada contoh ya. Bapak-Ibu bisa mencoba ya. Ada konda, activate model. Ini ya, mengaktifkan environment yang ini. Apa nih. Oke, mungkin untuk aktifkan aja ya. Ini mungkin nggak harus pakai ini. Kemudian ada semua library yang ada, kita bisa install ya. Kita akan tahu sudah punya base code-nya. Lalu di situ ada library yang dibutuhkan, kita bisa install. Oke. 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 Ya, berikutnya nanti kita bisa coba di sesi tambahan ya. Di sesi ini mungkin kita intro saja. Nah, jadi pertama mungkin Bu, bikin akun Heroku dulu ya. Nah, ini contoh ya. Oke. Ini langsung di-run ya. Lalu di-run lalu langsung tampil ya. Tampil ke file sini. Oke. Oke, mungkin ini saya sedikit ada contoh ya. Bagaimana membuat environment. Membuat environment. Mungkin di sini ada nggak tadi? Ketujungnya. Membuat environment. Oke. Belum ya. Jadi paling gampang ya kita bikin environment. Misalnya dengan perintah konda. Sebentar. Ini kok screen-nya. Oh, screen-nya mati ya. Oke. Kita bisa jalankan untuk membuat environment dengan cara konda create. Nah, jadi kalau kita mau bikin environment kita bisa panggil dengan konda create. Langsung kita kasih name ya. Min name. Min name. Atau langsung aja nggak usah pakai ini juga bisa. Misalnya kita bikin test environment. Terus kita kasih python-nya sama dengan 3,9. To create min end. Nah, ini ya. Nah, ini membuat environment. Jadi semacam apa ya. Encapsulator gitu ya. Tapi ini nggak bisa sampai se-level driver seperti pada docker gitu ya. Nah, ini running banyak sekali live install library. Oke, ini ada pertanyaan ya atau no? Ya. Nah, biasanya nanti dia download sendiri. Download dulu. Oke, ini membuat environment. Nah, setelah itu kita bisa kita bisa download misalnya ya. Bisa download ini. Ini yang ada di... Sebentar, sebentar. Oke, kita bisa mendownload contoh kodenya ya. Itu ada test deployment linear regression main ya. Itu kita bisa coba download. Nah, kita ke ini ya. Kita bisa ke, apa namanya, kita ke mana tuh? GitHub ya. Kita ke GitHub. Nah, ini. Ini ada contoh. Oke, ini ada contoh. Nah, ini ya. TTS deployment direct. Nah. Oke, ini kita download aja kodenya untuk kita coba ya. Nah, mungkin untuk hari ini kita sampai membuat environment dulu. Oke, kita membuat environment dulu. Nah, oke. Ini ya. Oke. Nah, cara membuat environment ya seperti tadi ya. Oke. Konda create. Oke. Test environment. Python sama dengan 3,9. Nah, ini pythonnya 3,9 ya. Nah, ini kita coba lihat dengan cara konda list. Ya, konda list. Oh, sorry. Konda list ini library-nya. Konda environment list. Oke. Nah, ini harusnya ada test environment. Nah, ya. Test environment. Test environment. Nah. Nah, untuk masuk ke sana, kita bisa... Kita bisa... Apa namanya? Konda activate. Activate test environment. Nah. Kita sudah... Nah, jadi test environment. Sekarang environment-nya ganti yang tadi ya. Test environment. Nah. Mungkin disini kita bisa lihat ya requirement dari contoh tadi. Kita diminta untuk install Flash, G-unicorn, dan scikit-learn. Oke. Kita tinggal masuk aja ke folder ini ya. Download tadi ya. Download. Lalu di... Apa ini? DTS deploy tadi ya. CD download. Download. DTS deployment. PS. Oke. Terus kita install requirement yang dibutuhkan untuk package ini. Kita... Cat requirement. Kita lihat lagi. Nah. Kemudian kita bisa... Ikuti tadi. Oke. Oke. Kita ikuti tutorialnya di sini. Nah. Ini tadi. Dulu. Nah. Nah. Jadi kita bikin environment dulu. Kita bikin environment dulu. Oke. Create. Min-end. Ya. Boleh. Min-end boleh enggak. Tapi kalau mau... Pas ya. Saya kasih min-end aja. Ini name sebenarnya. Nama environment yang kita buat apa? Namanya apa? Tadi saya pakai test environment. Pattern-nya 3,9. Terus di activate. Kita masuk ke environment-nya. Lalu kita install requirement. Ya. Kita pip aja requirement-requirement yang tadi dibutuhkan. Nah. Ini tadi. Flash. G-Unicorn. S-K-Learn. Ini kita bisa pip install. 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 Min-er. Requirement. Pip install. Min-er. Requirement. Nah. Oke. 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 TLS min-er. Oke. TLS min-er. Oke. 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 Ini install. Install. Apa namanya? Install. Package-nya. Oke. Nah. Oke. Biarkan dulu. Oke. 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 Oke, sudah berhasil. Ketika kita sudah install, kita jalankan. Ini masih contoh jalankan di lokal. Nanti mungkin kita bisa coba di pertemuan tambahan untuk jalan di Heroku, di platform cloud. Ini contoh deployment yang di lokal. Kita jalankan dengan python app.py. Setelah sudah, kita bisa melaksinya di lokal host atau 127.001 port 5000. Kita bisa lihat di lokal host 5000. Ini contoh deployment. Modelnya sendiri sudah tidak terlihat di sini. Modelnya sendiri sudah ada di belakang. Ketika kita mau pakai, kita inputkan usia. Misalnya 30.00. Terus di jenis kelamin, laki-laki, perokok. Terus kita prediksi sekarang. Ini estimasi biaya asuransi. Untuk saya, 30 tahun, laki-laki. Saya tidak perokok. Usia 30.00 misalnya ya. Oh, USD 5.896. Kalau tadi perokok. Oh, perokok jauh lebih banyak ya. 29.743 USD. Ini contoh deployment di lokal ya. Ini bisa dilakukan hal serupa di server. Entah itu server milik kita sendiri. Entah kita nyewa VPS. Entah kita pakai cloud. Misalnya di Heroku. Nah, Bapak-Ibu kalau ingin tertarik bisa mencoba lihat-lihat dulu Heroku. Saya sendiri sudah lama tidak pakai. Jadi, mungkin masih lupa. Heroku itu PAS. Platform as a Service. Jalanan cloud yang menyediakan platform. Kita bisa pilih bahasanya. Misalnya Python ya. Seperti tadi. Lalu kita nanti punya ruang untuk deploy di sana. Oke. Nah, ini tadi contoh yang regresi linear ya. Regresi yang regresi linear. Oke, ada contoh lagi. Misalnya, di sini ada juga contoh yang ANN ya. Artificial Neural Network. ANN, ANN. Nah, ini DTS deployment ANN. Oke. Nah, ini coba kita lihat requirement-nya apa aja. Pillow numpy. Tadi Flash sudah ada TensorFlow. Oh, TensorFlow. Minta TensorFlow. Ada G-Unicorn, ada Pillow, ada numpy. Ya sudah, nggak apa-apa. Nanti kita coba ya. Oke, nanti mungkin sementara kita bisa coba berikutnya. Nah, yang jelas ini tadi sudah ada deployment dari yang ini. Nah, ini masih deployment di lokal ya. Di komputer saya, di laptop saya. Nah, kalau nanti kita pakai Heroku, nanti kita bisa deploy, lalu kita bisa akses melalui web. Melalui URL sesuatu.heroku.com gitu. Nah, sebaiknya juga kalau kita di Heroku atau di, sorry, di Cloud, sebisa mungkin kita menggunakan ini ya, menggunakan Docker tadi ya. Kalau kita pakai langsung aja, oke, nggak masalah. Tapi kalau nanti servernya itu share dengan peserta yang lain atau dengan pengguna lain di komputer server itu, nanti bisa crash gitu. Nah, oleh sebab itu biasanya kita gunakan Docker. Nah, tadi saya di laptop itu sudah pakai Docker ya. Masih pakai lokal ini. Nah, mungkin besok saya coba di komputer lain yang pakai Docker gitu ya. Nah, saya carikan dulu server di, bisa dicoba-coba. Oke, nah ini deployment-nya. Ini tadi sudah hasil jadi. Ini tadi sudah hasil jadi yang kita langsung deploy dalam bentuk aplikasi. Nah, sebenarnya modelnya sendiri sudah di-export di belakang dalam bentuk file. Terserah mau filenya apa. Misalnya kalau di Keras, kita bisa simpan dalam bentuk H5. Kalau di Escaler, ada ini ya, ada apa namanya. Bisa kita export dalam bentuk file lain. Nah, misalnya di Escaler itu save and load model. Itu ada, nah ini. Bentar, ini. Oke, dump ya. Kita bisa dump joblib. Nah, kalau di Escaler kita bisa export modelnya dalam bentuk joblib. Nah, file joblib yang sudah kita training, kita export dalam bentuk file. Lalu nanti waktu kita deploy, kita pakai lagi joblib-nya untuk kita gunakan prediksi. Seperti tadi, di kasus ini kita gunakan untuk memprediksi regresi. Nah, jadi idenya, Bapak-Ibu kumpulkan data history, kumpulkan history, lalu di training modelnya, lalu modelnya di-export. Menggunakan dump misalnya di Escaler. Terserah, kalau mau pakai model deep learning, pakai H5 bisa. Kalau pakai Escaler, seperti linear regression, atau multi-planar regression, SVR, tree regression, bisa pakai joblib. Nah, di-export jadi joblib. Nah, joblib-nya nanti di-include di dalam aplikasi. Dimasukkan ke dalam aplikasi. Nah, terus di... Nah, ini di... Kalau ini PKL ya. Ininya, modelnya namanya PKL. Modelnya di-export dalam bentuk PKL. Lalu digunakan nanti di aplikasi. Nah, penggunanya di sini nggak kelihatan, karena ada di backend ya, ada di belakangnya. Nah, ini kemudian interface untuk inputkan data dan jalankan aplikasi. Nah, itu kurang lebih langkah-langkahnya begitu. Cuman memang kita harus menyiapkan yang pertama aplikasinya dulu. Nah, ini dibuat pakai Flash. Library Flash. Python Flash Framework ya. Bukan library, Flash Framework. Bapak-Ibu bisa melihat apa itu Flash. Dan tutorialnya di sini sudah ada juga tutorial-tutorialnya. Bagaimana cara bikin file upload. Cara bikin ini seperti... Apa namanya? Seperti tema-tema seperti ini dan seterusnya itu sudah ada. Oke. Kemudian bikin model ya, bikin model di training dengan data history, lalu nanti di-export dulu modelnya dalam bentuk file. Terserah mau joblib atau mau PKL atau mau H5, kalau di deep learning H5. Lalu nanti di-include atau dibaca di aplikasinya untuk melakukan regresi atau prediksi apapun yang ada di sini. Nah, kurang lebih itu Bapak-Ibu. Untuk materi hari ini ada yang perlu ditanyakan. Ini teks ini masih banyak ya kurang lebih, nanti bisa dibaca sendiri. Kurang lebih caranya tadi ya. Kita bikin environment, kemudian kita download source-nya. Ini source-nya sudah jadi. Nah, kalau Bapak-Ibu source-nya source sendiri, ya nanti tinggal di-copy aja source-nya sendiri. Kemudian nanti setelah bikin environment, download source, kemudian di-install requirement-nya, di-install requirement, lalu dijalankan. Ini pakai Visual Studio, boleh pakai Visual Studio seperti ini, tapi saya nggak mewajibkan. Yang penting jalan aja kodenya. Visual Studio itu kan editor sama IDE, jadi modding nggak harus pakai ini. Saya sendiri juga nggak pakai ini. Pakainya sublime, lalu nanti di-run aja pakai terminal gitu. Di-run aja di terminal seperti ini. Nah, ini tadi ya saya bikin environment namanya testenv. Saya bikin environment namanya testenv. Mana tadi ya? Oke, ini ya. Click testenv. Python-nya sama dengan 3.9, sesuai petunjuk di contoh aplikasi. Lalu di konda install ini. Ya, ini tadi. Bikin environment. Lalu di ini. Lalu ini untuk melihat apa yang sudah ada. Tadi namanya testenv. Ini contoh environment saya. diantaranya testenv.com. Setelah petunjuk di install. Install requirement-nya dengan pip install minr-requirements.g. Oke. Kemudian di install, lalu kita jalankan aplikasinya. Dengan python tadi ya. Python app.py. Nah, ini ya. Tapi ini mesti kita bikin dulu. Aplikasinya dalam bentuk. Sama rokok. Ini aplikasi yang harus dibikin dulu dalam bentuk web-nya tadi ya. Jadi, modelnya dulu. Model dengan detail stories. Ayo, dok. Ayo, ne. Evaluasi dulu dengan metriks-metriks yang dipakai. Terus bikin aplikasinya. Lalu di-inclose modelnya. Baru nanti di-deploy. Nah, ini deployment aja. Asumsinya aplikasinya sudah jadi dan benar. Kalau belum ya mesti di ini dulu. Sampai sini dulu Bapak Ibu ada pertanyaan? Ya, Pak Anwar. Ya, silahkan. Berarti untuk front-end-nya pakai flash ya, Pak? Disarankan. Mungkin karena ini yang lebih simple ya. Yang paling simple ya. Jadi, gini sebenarnya ya. Bapak Ibu, mungkin tidak ada batasan khusus ya. Tidak ada batasan khusus untuk front-end. Nah, tadi kalau dari instruksinya sendiri kan tidak ada batasan ya. Untuk front-end-nya pakai apa. Yang penting bisa di-deploy gitu ya. Deployment model di Heroku misalnya ya. Nah, tapi kalau dari framework Python yang untuk web dan API itu ada dua. Jango sama Flash. Nah, yang lebih simple itu adalah Flash. Mungkin karena itu lebih disarankan menggunakan Flash. Tetapi kalau Bapak Ibu bisa meng-combine dengan framework lain atau mungkin bahasa lain, boleh juga gitu. Selama nanti berhasil di-deploy di Heroku gitu. Jadi, memang concernnya itu. Jadi, disarankan saja menggunakan Flash gitu. Terima kasih, Pak. Yuk, yuk. Baik, sama-sama. Baik, Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Saya lagi, Pak Nuar. Ya, silakan, Pak Yusuf. Tadi kan berkaitan dengan instalasi DTS deployment linrec ya, Pak? Ya, betul. Itu kan akan menjalankan requirement txt ya? Ya, itu. Meng-install nama library yang ada di requirements.xt. Kalau satu-satu boleh kan, Pak, ya? Boleh, boleh. Satu-satu boleh. Sebenarnya... Boleh, boleh. Boleh, ya? Ketika kita install pip install minrrequirements.xt itu, kita jalankan... Kita mau install semua library, toh jalannya tetap satu-satu nanti. Ya, ya. Oke, Pak. Pokoknya kalau pengen lihat satu-satu ya boleh. Kalau langsung pengen langsung semuanya ya boleh. Nah, itu nanti juga terkait dengan itu, Bapak Ibu juga nanti waktu ngoding pakai library apa saja kan perlu di-list juga. Nah, nanti perlu di-install juga di dalam Heroku-nya nanti. Nah, mungkin kalau untuk hari ini kita sampai sini dulu. Nah, mungkin next time di sesi tambahan, kita coba untuk nedeploy di Heroku. Biar kita dapat feel-nya. Nah, ini sebenarnya di dalam slide itu sudah ada yang sampai Heroku. Bapak Ibu kalau pengen nyoba sendiri juga silahkan, monggo. Nah, tapi mungkin untuk latihan, di-deploy dulu di lokal dengan cara tadi. Bikin environment, terus kita masuk ke environment dengan activate ya. Conductivate nama environment. Terus kita install requirement.xt, terus kita jalankan apps-nya. Nah, kalau itu sudah berhasil, sudah lumayan, dapat experience. Untuk men-setting sesuatu sudah ada. Baik, Bapak Ibu. Mungkin begitu dulu. Kita mungkin lanjutkan di sesi ini ya, sesi tambahan. Nanti saya berikan alternatif waktunya di grup Telegram. Nanti Bapak Ibu bisa vote. Mungkin di situ nanti kita akan coba untuk deployment di Heroku. Kalau ini tadi kan masih di lokal ya. Mungkin itu dulu untuk hari ini. Terima kasih, Bapak Ibu atas kehadiran dan partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Dan juga saya pribadi mungkin banyak kekurangan ya, dalam mengajar dan memberikan demo atau contoh. Mohon dimaklumi. Dan juga berikan feedback yang membangun. Dari saya, saya akhiri sekian juga. Saya akhiri sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, sama-sama.